Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah berpuasa selama 30 hari, ibadah sunnah dapat menjadi pelengkap ketidaksempurnaan ibadah wajib ketika bulan Ramadan Selain menjalankan puasa sunnah selama 6 hari di bulan syawal, terdapat ibadah sholat sunnah sebanyak 8 rokaat yang kemudian disebut dengan nama sholat, utakoh Ibadah ini termasuk jarang diketahui dan diamalkan, kecuali bagi mereka yang telah memahaminya Sholat ini dinamai sholat utakoh atau sholat pembebasan karena Allah SWT akan membebaskan orang yang mengamalkan sholat sunnah ini dari utang dan akan memenuhi hajat mereka Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdasarkan pada hadis dalam kitabnya Allahunyah Juz 2 yang artinya Diceritakan dari Anas radiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah pernah bersabda Barang siapa sholat di bulan syawal sebanyak 8 rokaat, baik dilakukan malam hari maupun siang hari yang mana di setiap rokaatnya membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 15 kali Setelah 8 rokaat tersebut kemudian dilanjut dengan membaca tasbih 70 kali dan sholawat 70 kali Maka demi that yang telah mengutusku, Allah akan mengalirkan hikmah atau kebijaksanaan, kebenaran dalam hati yang diungkapkan melalui lesan seseorang hamba yang telah melaksanakan sholat ini Dan Allah akan tunjukkan kepada dia penyakit-penyakit dunia serta obatnya Dan demi that yang telah mengutusku, barang siapa yang menirikan sholat ini sesuai tata caranya, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum ia mengangkat kepala setelah sujudnya Dan andaikan dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid yang dosanya telah diampuni Dan tiada seorang hamba yang melaksanakan sholat ini dalam keadaan bepergian, kecuali Allah mudahkan baginya perjalanannya hingga tempat yang dituju Andaikan ia memiliki utang, maka utangnya akan terbayar Dan seandainya ia memiliki kebutuhan, Allah akan memenuhi kebutuhannya Dan demi that yang telah mengutusku, tiada seorang hamba yang menjalankan sholat ini kecuali Allah berikan untuknya di setiap huruf dan ayatnya sebuah mahrufah di surga nantinya Kemudian dipertanyakan, apakah mahrufah itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, mahrufah adalah dua ekor domba yang mempermudah penunggangnya mengelilingi kebun penuh pepohonan yang tidak pernah dipotong selama seratus tahun Sahabat muslim rahimahullah, yang dimaksud dengan sholat utako adalah delapan rukaat sholat sunnah mutlak yang dilakukan selama bulan syawal Dengan ketentuan empat kali salam, yang di setiap rukaatnya dibaca al-fatihah dan al-iflas lima belas kali Kemudian dilanjutkan dengan tujuh puluh kali bacaan tasbih dan tujuh puluh kali bacaan sholawat Demikianlah penjelasan mengenai sholat sunnah syawal atau sholat utako Mudah-mudahan kita termasuk muslim yang dapat menjalankan sholat sunnah ini Sekian penjelasan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh